Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di series coba-coba kita di career mode Real Madrid career mode FIFA 21 pastinya Oke saya tekankan sekali lagi Ini adalah series uji coba Series eksperimen kita di FIFA 21 career mode Sebelum kita benar-benar akan memulai secara serius Untuk career mode di FIFA 21 Dan at least saya juga bakal memimim disini Bahwasannya nanti di series pertama career mode kita Untuk FIFA 21 kita akan menggunakan Liga Spanyol Ataupun La Liga Satander Jadi kita akan berlaga disini Dan ini kayaknya dari Real Madrid career mode kita yang eksperimen ini Kita akan berlanjut tapi berlanjutnya bukan dengan tim Real Madrid Tapi tim papan tengah lainnya Nah untuk video pembahasan lebih lanjut Kalian bisa tonton aja besok mungkin ya Besok akan aku bikinin atau gimana Gak tau kapan aku bakal bikin Yang jelas ya dalam waktu dekat ini Terlebih saat saya nge-record ini FIFA 21 itu squad update-nya Ataupun transfer update-nya itu sudah benar gitu loh Sudah fix semua Sudah sesuai dengan yang ada di real life Jadi menurut saya sih bakal aman aja gitu kan Jadi yaudah bagi kalian yang pengen buat berkontribusi Memberikan saran dan nanti juga bakal aku adain voting Silahkan kalian tonton aja nanti kalau misalnya video pembahasan Untuk career mode sudah ada ya Oke nah hari ini kita sebelum mendekati deadline day ya Sebentar saya cek dulu untuk schedule-nya mana Ya kalender ya saya akan cek kalendernya dulu Sekarang itu kita berada di tanggal 23 Setelah kemarin itu kita main satu pertandingan saja ya Karena kemarin kayak bener-bener saya coba untuk Memperbaiki cara saya bermain juga gitu kan Dan well ya begitulah Pada akhirnya saya masih belum begitu jago ya teman-teman ya Dan kita akan main menghadapi Real Sociedad di tanggal 30 Agustus Dimana itu akan mendekati deadline dia di bulan Agustus 2020 juga ya Jadi yaudah kita fokus dulu untuk transfer juga ya Kemarin kita udah coba untuk cari life bag Dan muncul beberapa nama yang cukup menarik perhatian saya ya Ada si siapa kemarin Alfonso Davis Tapi dia memiliki release clause yang cukup mahal 87 juta itu menurut saya kurang bekerja lah Terus ada Adria Pedrosa 75 over rating Kemudian ada Alex Canteles ya Ini bukan Alex Telles ya teman-teman ya Alex Canteles ini Memain dari Siapa namanya Crystal Palace Kemudian ada Jama Lewis 22 tahun Kemudian ada Angelino dari Spanyol Pastinya left back 80 over rating Tapi belum real face pak Beda banget kan Gambar 2D-nya sama wajahnya yang disini Kalian bisa lihat Udah udah balik ke Manchester City Oh kirain masih di Lipzig Nah kemarin juga saya minta saran kembali kalian Beberapa ada yang menyarankan saya untuk datengin Zichenko Ya pemain dari Manchester City Sebentar saya cari dulu ya Zichenko gimana tulisannya pak Zichenko Loh bentar-bentar Ah itu Zichenko ya namanya ya 23 tahun dia ternyata usianya Zichenko Left back 5 Wih Risk clause-nya 51 juta Semoga aja gak terlalu mahal ya Saya scouting dulu Terus saya masukin ke Transfer Hub 12 hari ya Gak cukup pak Waktunya berarti Aduh saya gak yakin gitu kan Nah Bentar ya Saya coba cari lagi Terus itu ada yang nyarinin Theo Hernandez pak Mantan pemain dari Real Madrid juga kan Theo Hernandez ini Yang sekarang itu ada di AC Milan pastinya Ini dia Oke kita Masukin ke Transfer Hub dulu 22 tahun Left back Boleh lah kita coba untuk pulangin dia gitu kan Kemarin juga banyak yang request dan Kemarin itu ada yang request buat kita pulangin pemain-pemain Real Madrid ya Boleh sih boleh banget Nah tapi saya coba untuk datengin Messi gitu Messi bisa gak gara-gara Enggak lah Jangan Messi lah Ozil aja kali ya Ozil kan udah gak begitu diutamain juga di Arsenal gitu kan Wah ini nih Waduh murah banget pak Dan kita udah punya report dari Mesut Ozil juga 82 over rating Value nya 22.500.000 Gajinya 92.000 Gila gajinya tinggi banget ini ya Oke kita masukin si Ozil ya Kemarin banyak sekali yang request untuk kita datengin si Ozil Nah ikir Kasih last tuh udah pensiun belum sih Kayaknya udah ya Kasih last ya Ya udah pensiun ya Kasih last ya Oh ya udah Udah pensiun Kemarin juga ada yang request Pepe Udah terlalu tua pak Jadi sayang banget sih kita datengin juga Tapi harganya murah lah Murah ya Boleh aja lah Boleh-boleh Boleh lah untuk Oh aduh Dia mau pensiun pak ternyata Oke ya sudah jadi Dia mau pensiun musim ini Musim terakhir dia bersama Porto Temen-temen Jadi ya udah kita gak bisa datengin dia Kalau Messi kira-kira bisa apa enggak gitu kan Kemarin Ronaldo aja gak bisa pak Coba lagi deh Ronaldo ya Saya masukin ke transfer hub dulu Mungkin Ronaldo Harusnya sih ini bisa pak Itu report komplitenya juga ada kok Value-nya juga gak terlalu tinggi loh Untuk Cristiano Ronaldo loh Oke Saya cek dulu untuk ini ya Eh Luka Pellegrini Ini Pemainnya Siapa sih Saya lupa Fiorentina ya Pinjaman gak sih ini Eh gak tau lah pokoknya itu Ntar saya lihat-lihat dulu ya Ada yang mula Lukman No Buka Yusaka Tedden Mengi Yeah Ini center back muda dari Manchester United Aduh Ntar saya juga bingung pak Fabio Silva Striker muda Terus ada Gabriel Martinelli juga Menarik sih ini momen-momen muda semua Yang ditawarin sama Scott Report kita ya Morgan Gibbswhite juga Ini bagus ini Gibbswhite ya Bagi kalian yang tau Oke yaudah kita Coba Negosiasi dulu Posisi left back pastinya ya Karena itu posisi yang sangat-sangat Important bagi kita Untuk saat ini Karena kita masih belum Dapetin penggantinya Nah Hmm Bingung sih antara Zichenko Atau Teo Hernandez Atau si Angelino gitu loh Si Jamal Lewis juga menarik sih Dia punya real face pak Ini momen yang katanya Kata kalian sih Kata kalian Mau gabung sama Bayer Munchen Tapi malah gabungnya Ke Newcastle gitu loh Kita coba Ronaldo dulu deh Ronaldo bisa gak Oh bisa pak Oke Kemarin kita gak bisa deh Perasaannya Sumpah kemarin kita udah Coba gitu kan Di awal-awal episode gitu kan Di awal-awal episode dari Real Madrid Karier mode kita di FIFA 21 Kayaknya gak bisa deh Kayaknya dia Ada Disclaimernya juga Maksudnya Dia tuh salah satu Pemain important Dari Real Madrid gitu loh Jadi Gak tau deh Kok bisa tiba-tiba gitu kan Oke 56 juta Mungkin untuk Ronaldo Coba kita Di harga Biar gak terlalu Ngambek juga ya Mungkin di harga 80 mungkin ya Pantes lah Dia dapet 80 juta ya Kita coba 80 juta Untuk Ronaldo Kan market value-nya Juga gak terlalu tinggi kan Bisa lah Harusnya lah Gak 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 Oke 80 juta Dan Oke Dia minta Fedriko Valverde Dan Transfer Sebesar 29 juta Menarik Sebenarnya Ini ya Menarik Si Bisa 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 banget kita terima Gitu kan Bisa banget Bisa banget Dan Aduh Tapi Fedriko Valverde Salah satu aset terbaik kita juga Temen-temen ya Atau Gimana Alah gak apa lah ya Ini kan juga Buat serius eksperimen doang Yang kita seriusin banget Jadi Iya Ya Ya Sudah Jangan Jangan ngambek juga Gitu kan Oke Mungkin Kita Asep aja Kali ya Kita terima aja Tawaran dari Piumente Calcio Oke Deal ya Kita Fedriko Valverde Akan pindah ke Piumente Calcio Jadi mereka Dapat pemain muda kita Untuk pemain tengah Tapi kita sudah Dapat Cristiano Ronaldo Sang mega bintang Jadi ini Transfer ya Mereka diuntungkan Dengan datengin pemain muda Tapi kita Juga didatangkan Dengan Cristiano Ronaldo Disini Jadi Menurut saya Ya Tidak terlalu buruk Proses negosiasi Yang kita lakukan Ini ya Oke Cristiano Ronaldo Sudah aman Tinggal gajinya Tinggal gajinya Doang Oke Terus Berarti kita Butuh Oh ya Bener Berarti ya Kita bakal datengin Ozil Juga salah satu Rekrutan bagus juga Menurut saya Karena apa Karena kita juga Tadi melepas si Fedriko Valverde Ya mungkin Karena Apa Usianya aja sih Yang berbeda Disini Ozil sudah 31 tahun Tapi Si Fedriko Valverde Masih berapa 20an tahun Mungkin ya Jadi ya Menurut saya Masih Gak apa-apa sih Masih wajar juga Tapi yaudahlah ya Kita coba Untuk datengin Mesut Ozil juga Di episode hari ini Di laga hari ini Sebentar bro Sebentar ya Saya cek pesan dulu Oke aman Teo Hernandez dulu ya Ini agak ngeri sih Ini Saya gak tau Harga yang Pantas untuk Seorang Teo Hernandez Kira-kira berapa Gitu kan Jadi Agak ngeri juga Untuk transfer bersama dia Dan ini Manager dari AC Milan Apakah ini sudah bener Maksudnya Real face gitu kah Untuk Managernya dia Kayaknya Bukan ya Tapi harusnya sih AC Milan kan License ya Jadi harusnya bisa lah Ini Oke untuk Harga dari Teo Hernandez Mungkin 30 Ataupun 29 juta mungkin Kita coba ya 29 juta ya Untuk Teo Hernandez Apakah dia akan Ngambek Harusnya Harusnya gak Gak ngambek Ngambek banget sih Kan kita juga Tidak menggunakan Negosiasi Strictness juga ya Gimana itu akan mempersulit Dan Astaga Dia mintanya Dia mintanya Exchange player Mulu pak Dari tadi kita Coba negosiasi Mintanya exchange player Mulu dah Ini mintanya Cam lagi gitu kan Pemain tengah lagi Kita counter Remove exchange player Terus kita kasih Harga baru deh 41 juta mungkin Untuk seorang Teo Hernandez Karena kita tadi sudah Meremove untuk Pertukaran pemain ya Teman-teman ya Jadi kita coba Untuk Teo Hernandez Ini anyway Saya main Masih belum bener-bener Bagus ya Untuk gameplay Jadi jangan berharap Saya bisa bermain bagus Oke Dia minta Naik 5 juta doang Tapi mungkin kita Counter lagi ya Counter sedikit lagi Mungkin 44 ya 44 Biar gak terlalu tinggi juga 44 ya Sebentar Oke 44 lah Deal lah 44 juta bro Come on Semoga aja diterima ya Menurut saya harganya Masih sangat realistis lah Untuk 40 juta Seorang Teo Hernandez Semoga overratingnya Juga lumayan gitu kan Semoga saja gitu Dan ya Oke deal ya Alhamdulillah Akhirnya Proses negosiasi kita Dengan Teo Hernandez Berjalan mulus teman-teman ya Deal kita sudah Dengan Teo Hernandez Yang saya masih belum tau Ini overratingnya berapa Semoga tidak terlalu buruk Oke kemudian Kita datangin Mesut Kita lanjutin dulu ya Negosiasi dengan Cristiano Ronaldo ya Sudah ada Federico Valverde Di dalamnya Untuk Negosiasi kita Dengan Cristiano Ronaldo Yang kita akan Kebalikan dia Ini banyak yang request ya Emang di episode kemarin Bang Datangin kembali Ronaldo bang Datangin Ronaldo lagi bang Oke Kita coba disini ya Datangin Ronaldo Balik ke Real Madrid Wih Gajinya sekarang 195 ribu Squad rollnya Krusial Oke dia mintanya Krusial ya Jadi dia mintanya Untuk dimainin terus Berarti oke Kita accept aja Dan itu memang Sangat-sangat realisis lah Sangat-sangat lajar Untuk Cristiano Ronaldo Dia minta Squad rollnya Itu krusial ya I agree to that We have got Apa itulah Cepat sekali pak Oke Untuk Durasi mungkin Kita coba Kasih 3 tahun lah ya Usianya sudah 35 tahun kan Jadi Mungkin 3 tahun kontrak 3 tahun Semoga tidak jadi Masalah ya Untuk Agen dan Ronaldo nya juga 3 tahun Menurut saya Sudah cukup bagus Di usia yang 35 tahun Oke Oke mereka setuju ya Teman-teman ya 3 tahun Alhamdulillah Berarti 3 tahun Sudah Menurut saya Sudah cukup bagus Terus kita Gak usah pasang Release clause Waduh Gajinya Naiknya Tinggi banget pak 260 ribu Per pekan Signing bonusnya Oke lah Terus untuk Eferensinya 25 kali penampilan 7 juta Oke Sebentar Saya mau counter Untuk gajinya sih Gajinya terlalu tinggi pak Menurut saya pak Tidak sepadan Dengan gajinya Di Pium Monte Calcio Gitu kan 210 ribu deh Signing bonusnya Kita genepin deh Jadi 290 ya Oke Semoga aja dia mau Gitu kan Gajinya udah tinggi banget Soalnya Di Apa Di Pium Monte Calcio Sudah 195 ribu Terus kita ya coba Counter aja ke 210 ribu pak Gila Eferensinya dia Dia turunin Di 20 penampilan Terus untuk Gajinya itu loh 260 ribu Gila Tinggi banget Mungkin 250 lah 250 Bisa lah kita Hemat 10 ribu Gitu kan Menurut saya Gak terlalu masalah 250 ribu Harusnya Ayo lah Come on Ronaldo Agak takut juga sih Sebenernya saya turunin 10 ribu Takutnya ngabak Terus langsung pergi Gitu kan Yang sudah-sudah Saya lihat seperti itu Semoga aja masih Deal Aduh 260 ribu Mereka tetap minta Terus APNSnya mereka 15 penampilan 6 juta 900 Aduh Padahal dia Krusial gitu kan Bonusnya mungkin ya Bonusnya Di 20 penampilan aja lah Oke Oke saya deal Untuk gajinya Ada 260 ribu Terus untuk APNSnya Mungkin 20 penampilan aja Jangan 15 Bahaya banget 15 itu Tinggi juga pak Maksudnya 15 penampilan 6 juta 900 Bakal kita keluarin Untuk Ronaldo Gitu kan Oke Deal ya Alhamdulillah Kita sudah deal Dengan Ronaldo Risen Ronaldo Akan segera Kembali ke Mantan timnya juga Sudah lancar Terus Coba kita datangkan Si Mesut Ozil Oke Mesut Ozil Ini dia Proses negosiasi kita Semoga saja Juga berjalan mulus Bersama sang Agen dari Mesut Ozil Oh ini bukan Mikel Arteta Pak jelasnya Mikel Arteta Belum ada Real face nya Ternyata di Apa FIFA Oke Karen value nya 22 juta Mungkin kita kasih Ke angka 30 juta aja Kali Harusnya Harusnya mereka Terima sih Di harga yang segitu Ini juga berdasarkan Request kalian Teman-teman Untuk Saya coba Datingin si Mesut Ozil Ataupun Kita balikan Memain-memain Real Madrid Si Theo Hernandez Juga mantan Memain Real Madrid Dan dia terima Langsung Gila 30 juta Sang mulus Itu loh Mungkin 25 juta aja Kayaknya si Mikel Arteta Terima ya Oke kita coba Negosiasi dulu Dengan Theo Hernandez Ya teman-teman Aduh ini Gelap banget Gajinya Dia di ACM Berapa Kira-kira Semoga aja Malah mereka Yang mengajukan Untuk Gajinya Semoga Semoga aja Gitu Biar saya Nggak salah Kasih Harga Oke dia Mintanya rotation Langsung Oke menarik Padahal menurut saya Dia bisa jadi Pesaing dari Ferlan Medi Di posisi Leftback Gitu loh Jadi malah dia Mintanya udah Rotation gitu kan Dari awal Yaudah kita terima aja Takutnya saya juga Malah Lebih Mengutamakan Si Ferlan Medi Daripada Theo Hernandez Gitu kan Jadi ya Menurut saya Well itu Sudah cukup bagus Oke Semoga aja Untuk masalah gaji Nanti loh Itu loh Yang saya takutin Gitu loh kan Saya coba Kasih Di 5 tahun Kontrak lah ya Pemain muda juga Kan ini Prospek juga Ini menurut saya Sayang banget Theo Hernandez Dilepas sama Real Madrid Ke AC Milan Waktu itu Ini mungkin ya Untuk Perkembangannya Dia juga Cukup bagus lah Dia harus pindah Ke AC Milan Oke dia Mintanya 3 tahun Dia tidak Dia tidak mau Agak 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 menakutkan Ini lagi Masih pagi Jadi Kalau misalnya Agak Suara saya Masih agak Sedikit Ngantuk Mohon maaf Pak Bentar Ini berapa Ya 40 ribu mungkin Atau terlalu tinggi 35 ribu dulu lah Ya Semoga aja Nggak 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 ngambek Gitu kan Saya Nggak tahu Warganya Kira-kira Berapa Gitu kan Semoga aja Nggak ngambek Dan langsung Pergi Gitu Karena ini Salah satu Pemain Real Madrid Juga Mantan Pemain Real Madrid 35 ribu Aduh Ngambek kan Dia Di harga 35 ribu Pak Oke Kita gagal Datangin Hernandez Terlalu rendah Untuk Teo Hernandez Aduh Sayang banget Pak Kita gagal Datangin Si Teo Hernandez Gitu kan Cicenko Menarik Ini orang Atau Angelino Aja Kali Adria Perdoza Juga Sangat Menarik Sini Jamal Lewis Juga Oke Saya Bingung Banget Untuk Posisi Live Back Oke Kita Coba Proses Negosiasi Dulu Dengan Masut Ausil Aja Kali Ya Biar Saya Juga Gak Bingung Bingung Amat Pak Gila Dah Live Back Loh Kemarin Ada yang Nyari Teo Hernandez Udah Berhasil Kita Deal Tadi Untuk Harganya Tapi Untuk Gajinya Yang Gak Bisa Deal Tadi Sayang Banget Saya Kacau Banget Pak Tadi Pak Kasih Harga Di Harga Segitu Kayaknya Terlalu Rendah Mungkin Karena Jujur Saya Gak Gak Begitu Paham Juga Harga Dari Tewerna Sekira-kira Berapa Gitu Kesalahan Juga Tadi Mungkin Kalau Misalnya 40 Juta Mungkin Dia Gak Ngambek Mungkin Tapi Takutnya Kalau Misalnya Saya Taruh Harga Di Atas Dari 40 Juta Takutnya Malah Dia Kesenengan Gitu Langsung Terima Tadi Rencana Saya Mau Ngasih 50 Ribu Per Pekan Eh Tadi Aku Bilangnya 40 Juta Sorry 40 Ribu Rencana Sebenarnya Saya Malah Lebih Pengen Ngasih 50 Ribu Per Pekan Gitu Kan Untuk Seorang Teo Hernandez Tapi Menurut saya Kok Terlalu Tinggi Gitu Kan 3 Tahun Aja Untuk Mesut Ozil Di Real Madrid Toh Ini Serius Experiment Doang Gak Dibawa Serius Juga Jadi Kita Enjoy Aja Untuk Negosiasi Transfer Oke Dia Mau 3 Tahun Mesut Ozil Kemarin Ada yang Nyarai Dani Alves Tapi Dani Alves Itu Lifeback Ya Yang Benar Itu Si Cenko Sama Angelino Kemudian Ada Juga Si Jamal Lewis Kemarin Ada yang Nyaranin Itu Jadi Well Semoga Aja Saya Masih Bingung Sejujur Lifeback Itu Siapa Gara Yang Pas Oke Untuk Gajinya Sekarang Di Mana Di Arsenal Itu 92 Ribu Jadi Mungkin Sekarang 100 Ribu Aja Untuk Seorang Mesut Ozil 100 Ribu Gajinya Sekarang Cuma 92 Ribu Di Angka Segitu Kita Naikin Jadi 100 Ribu Harusnya Nggak Nggak Ngambek Harusnya Mereka Deal Oke Dia Minta Signing Bonus Ya Ya Di Squad Roll Yang Rotation 10 Kali Penampilan Menurut Saya Oke Deal Aja Biar Nggak Rumit Rumit Juga Transfer Yang Kita Lakukan Disini Biar Kita Langsung Deal Sama Masut Tau Zil Oke Nanti Kita Edit Squad Number Nah Ini Sekarang Leftback Adria Pedrosa Ini Adria Pedrosa Ini Sangat Sangat Menarik Bagi Saya Leftback Kemudian Pemain Spanyol 22 Tahun 75 Malvera Rating Tidak Terlalu Buruk Tidak Terlalu Buruk Jamal Lewis Saja Kali Saya Pengen Banget Tapi Pemain Bukan Pemain Spanyol Angelino Sini Bagus Banget Pak Jadi Bingung Saya Yaudah Jamal Lewis Saja Dulu Oke Jamal Lewis Dari Newcastle Ya Semoga Saja Transfer Kita Berjalan Mulus Dengan Manager Dari Newcastle United Oke Ini Jamal Lewis 8 Juta Harganya Sekarang Mungkin Kita Taruh Di Harga 12 Juta Mungkin 13 Juta Untuk Jamal Lewis Semoga Diterima Langsung Oleh Manager Mereka Kita Akan Lihat Apakah Semudah Itu Untuk Kita Datang Si Jamal Lewis Oke Dia Langsung Terima Menarik 13 Juta Langsung Deal Bagus Bagus Juga Transfer Kita Steve Bruce Oke Kita Negosiasi Dulu Nah Ini Gajinya Yang Masih Gelap Gajinya Kita Kasih 20 Ribu Mungkin Untuk Pemain Muda Tinggi Loh Itu 20 Ribu Loh Jamal Lewis Sudah Dari Lovis Juga Menarik Pemain Incaran Bayar Munchen Juga Kalo Kata Kalian Ini Pemain Asli Nordisk Kalo Kata Kalian Oh Gajinya 23 000 Bener Berarti Saya Kasih Harga Di 20 000 Tadi Tidak Terlalu Bermasalah Juga Berarti Oke Dia Skotrolnya Prospek Menarik Berarti Verland Media Akan Tenang Tenang Saja Tapi Tidak Tau Kalau Jamal Lewis Akan Berpenampilan Bagus Tapi Saya Ingatkan Lagi Ini Seri Uji Coba Jadi Nggak Mungkin Saya Akan Jalan Satu Musim Full Dua Musim Full Mungkin Setelah Nanti Sudah Keluar Hasil Vot Dari Viva Karier Mod Kita Di Viva 21 Saya Langsung Mulai Saya Langsung Gas Saja Berjalan Bersama Master Manchester United Juga Oke 5 Tahun Untuk Pemain Muda 22 Tahun Syama Lewis Pemain Dari Newcastle United We can Offer Your Client Five Year Contract Dia Mintanya 3 Tahun Mulu Dari Tadi 3 Tahun Mulu Ya Udah Kita Asep Aja 3 Tahun Gajinya 23 Ribu Jadi Untuk Gaji Sudah Ada Gambaran Tapi Untuk Overrating Dia Yang Masih Belum Ada Gambaran Kira Kira Mungkin Untuk Jamal Lewis 70 An Di Angka 70 An Udah Sampai Dia Saya Yakin Di Overrating Di Usia 22 Tahun Terus Harganya Juga Segitu Tadi Kan Gajinya Segitu Tadi Terus Kita Lihat Atributnya Sekilas Menurut saya Di Overrating Mungkin 70 Range 70 Mungkin Dia Nyampe Biar Tidak Terlalu Parah Juga Untuk Kita Melakukan Negosiasi Bersama Jamal Lewis Menarik Jumal Lewis Jujur So We Are Accurate On That Let's Push Strike On Discus Discus Financial Terms Oke Untuk Gajinya 25 Ribu Lah 26 Mungkin 26 Ribu Lah Ya Gajinya Sekarang 23 Ribu Terus Kita Kasih 26 Ribu Di Real Madrid Jangan Ngambek Saya Tadi Sudah Gagal Untuk Dating Teo Hernandez Dan Oh My God Tidak Mau Juga 26 Ribu Padahal Gajinya Astaga Astaga Gila Dah Terus Dia Maunya Berapa Oke Berarti Bukan Jodoh Kita Aduh Astaga Gagal Lagi Kita Datingin Zichenko Angelino Waduh Saya Bingung Ini Jujur This Player Is Currently Out Online And Therefore Will Not Be Available At This Time For Any Transfer Negosiasin Oke Jadi Angelino Kan Saat Ini Masih Dalam Masa Pinjaman Di RB Leipzig Jadi Kita Tidak Bisa Datengin Dia Untuk Sementara Waktu Karena Apa Namanya Dia Masih Dalam Masa Peminjaman Jadi Masih Belum Bisa Untuk Kita Beli Dia Mungkin Kita Sudah Deal Harga Dan Kontrak Tapi Dia Bakal Join Untuk Musim Depan Eh Bukan Musim Depan Juga Mungkin Transfer Musim Depan Ya Berarti Benar Musim Depan Juga Tapi Untuk Transfer Next Winter Jadi Jadi Untuk Angelino Tidak Untuk Saat Ini Berarti Sisa Zichenko Canteles Sama Adria Pedrosa Ini Yang Udah Ada Pedrosa Zichenko Dulu Kali Ya Kita Coba Negosiasi Aja Biasa Kita Tidak Mau Bayar Untuk Release Clause Setinggi 51 Juta Kita Akan Bertemu Pep Guardiola Lagi Sebelumnya Udah Bertemu Belum Belum Kita Akan Diskusi Harga Lagi Ini Mohon Maaf Kalian Menghabiskan Waktu Sekitar 29 Menit Untuk Melihat Saya Melakukan Negosiasi Ini Menarik Untuk Negosiasi Engang Gak Biasa Ada Cutsin Jadi Itu Yang Menjadi Suatu Hal Menarik Tadi Release Clause Di 31 Juta Jadi Mungkin Kita Kasih 30 Juta Dia Bakal Mau Mungkin Kita Kasih 30 Juta Untuk Gajinya We Want to Over 30 Juta 30 Juta 30 Juta 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 Cengko Oke Deal Langsung Deal Pak Atau Jangan Jangan Kita Malah Ngasih Harga Ketinggian Untuk Zijinko Aduh Ini Gajinya Lagi Lagi Ini Yang Masalah Saya Bingung Banget Untuk Ngasih Harga Di Gaji Perpekannya Sudah Dua Kali Saya Diam Bekin Sudah Dua Kali Agen Dan Pemain Yang Sudah Deal Harga Malah Protes Marah Dengan Gaji Perpekan Yang Terlalu Redah Menurut Mereka Rotation Menarik Seap Aja Udah Jujur Saya Gatau Ini Cengko Kira Kira Berapa Gaji Yang Cocok Untuk Dirinya Dia Langsung Minta 3 Tahun Kontrak Ya Lagi Lagi 3 Tahun Tadi Tadi Juga 3 Tahun Terus Ronaldo 3 Tahun Si Mesut Ojul Juga 3 Tahun Yaudah Mereka Maunya Segitu Yaudah Gitu Kan Sebenarnya Bisa Saya Counter Lagi Ke 4 Tahun Mungkin Tapi Yaudah Toh Masih Uji Coba Juga Untuk Transfer Eksperimen Juga Karena Ini Karier Mod Jadi Gak Terlalu Dibawa Serius Juga Gak Usah Release Klaus Bayi Gajinya Tinggi Banget Pak 82 Astaga Squad Rollnya Si Rotation Tapi Gajinya Tidak Seperti Itu Juga Gajinya Tinggi Banget Bos Gajinya Tinggi Banget Bos 50 Juta Mungkin Saya Masih Bisa Kasih Terus Signing Bonus Mungkin Kita Kasih Kita Ganti Ke 1 Juta 1,5 Oke Pas Uang kita Tinggal 300 Juta Oke Lah 50 Rp Gila Tadi 82 Rp Enggak 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 Ngotak Banyak Harganya Gila Apakah Sebagus Itu Saya Tidak Tau Fair Rating Berapa Dari Si Cenko Takut Gila 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 82 Tetap Ngengkel Tetap Ngotot 82 Untuk Gajinya Gila Banget Gila 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 Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak No 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 62 Juta 62 Rp Mungkin Gila Kalau misalnya Overrating Sudah Nyantuh 80 Ya Well Gak Masalah Sedangkan Disini Saya Masih Belum Tau Berapa Overrating 62 Rp 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 Loh Tinggi Banget Rp70.000 wis saya bingung eh senjum ribu seo cc sebentar ya Rp70.000 aja udah bingung saya Hai itu Rp70.000 ya Aduh oke Rp70.000 lalu turun 12.000 itu udah tinggi Pak untuk seorang si cnko kalau misalkan over rating 80 ya well nggak masalah sih 82.000 tadi oke deal yes deal ya Rp70.000 aduh untungnya agennya nggak nge-ngkel lagi untuk si cnko kita akan lihat kira-kira berapa sih cnko mana sih cnko dibawah ya 80 over rating oke Rp70.000 gila-gila dah alhamdulillah lah ya untungnya kita dapet life back si cnko 80 over rating gajinya Rp70.000 well ya tidak terlalu masalah sih apa ini Oh iya saya lupa sama target kita sign one veteran player sudah terus ini apa sign one player in your academy sudah eh belum 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 tapi bentar lagi lah sign at least to player younger dan 20 tahun ya with potation greater dan average over rating of player ya udah udah komplet tiba-tiba oke kita udah keluar duit banyak disini temen-temen semoga aja bisa worth it lah dengan pembelian yang kita lakukan ya sorry banget ini 30 menit ya sekitar 30 menit habis waktu kita buat bahas transfer ya gimana udah deadline J eh apa udah udah deadline J oke kita lihat untuk berita-beritanya transfer dengan Ronaldo sudah mungkin apa ini oke si cnko malah yang disorot pak terus ini Ronaldo oke lulu 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 ini ya Ronaldo ya Ronaldo to be new owners second signing at Real Madrid oke 21 loh nomor punggungnya Ronaldo loh agak aneh sih emang tapi ya gimana lagi gitu kan namanya juga masih random banget untuk nomor punggung pak nah ini ya mungkin saya ganti nomor punggungnya di edit player mungkin iya bener ya ozil ini nomor punggungnya 15 eh nomor punggungnya bukan disini ya aduh di apa dong ganti nomor punggung mbak di team siege bukan dong itu untuk ini dong aduh bingung mau ngomong apa di squad hub ya enggak juga pak di edit player lah pastinya tapi di bagian mananya gitu kan untuk edit nomor punggung apa bener ini tadi saya pilih pemainnya dulu loh enggak bisa diganti pak loh kan nomor punggungnya kok enggak bisa diganti eh gimana sih cara ganti nomor punggung pak astaga saya bingung sekali hmm harusnya sih bener ini tadi ya tapi enggak tau kok masih belum bisa pak edit nomor punggung sebentar ronaldo udah ada kan harusnya masa iya masa iya ronaldo nomor 21 gitu kan sebentar pak ini gimana cara ganti nomor punggungnya dong hei saya mau ganti nomor punggung tolong saya tidak mau nomor 21 dong untuk ronaldo masa iya ronaldo 21 gitu kan kok enggak bisa ganti nomor punggung gimana ya cara ganti nomor punggung ya ya itu tadi sih sebentar saya bentar saya lihat tutorial dulu kali ya hmm enggak ada disini aduh gimana pak cara ganti nomor punggung tolong ya harusnya sih itu tadi kan harusnya ya tapi enggak tau kok enggak bisa aduh nomor 21 itu jelek sekali pak tuh kan enggak bisa enggak bisa masa iya saya harus seri tutorial di youtube gitu kan tuh dan hazard nomor 7 soalnya mungkin pemain pemain muda seperti ini mungkin bisa kita ganti enggak bisa juga pemain muda dong ini gimana caranya ganti tolong astaga saya enggak bisa ganti nomor punggung disini oh disini ya ganti nomor punggung ya astaga bentar bentar kayaknya saya saya kayaknya ingat sesuatu deh sebentar ya saya pencet dulu dari sini sepertinya pak karena tidak mungkin dong viva tidak bisa ganti nomor punggung nah ini pak astaga mas dapuk disini loh chance kit apa chance kit numbernya astaga nah ya ampun sorry banget ya temen-temen ya sorry banget bro sorry banget sorry banget setidak tau itu loh saya parah banget sumpah parah banget chance kit number eden hazard mungkin nomor 11 nomor 11 nya siapa asensio yaudah kita ganti aja asensio nomor 21 bagus kok kemudian si siapa tadi namanya siapa lagi sih ini ya ozil ya ozil 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 karena nomor 10 sudah ada si modrik nomor berapa ya 30 mungkin 31 mungkin ya sesuai nomor punggungnya dia sesuai dengan umurnya dia saat ini ya terus di cengku nomor 33 well bagus sih itu udah cocok oh iya momen-momen yang lain mungkin pogba pogba nomor 26 ya ini mumpung saya ingat astaga sorry banget ya saya bener-bener enggak enggak ingat bener-bener saya tidak ingat loh jujur saya tidak ingat tadi pak barusan pak bisa selupa itu saya sorry bukan Eden Hazard tapi si siapa tadi Erling Rothenland ya saya ganti ke 19 oke 19 terus Jadon Sancho ya Jadon Sancho mungkin nomor 17 mungkin untuk Jadon Sancho oke 17 untuk Jadon Sancho ya sudah ada Ronaldo di posisi striker kayaknya kita ganti formasi lah kita pakai 2 striker aja kali 4-4-2 gini pastinya saya butuh sayap oke gini aja lah ya oke 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 CDM ya disini ya berarti antara Cruz sama Modric bakal kita turunin ya karena kita mainnya pakai 2 striker pak Erling Rothenland sama Christian Ronaldo kita masih ada Paul Pogba terus masih ada si siapa tadi pemain baru kita Ozil sama si Cenko si Cenko 80 terus si Ferran Medi 83 oke ya sudah kita gini aja dulu sementara ya itu sharpness pemain kita buruk banget pak gila oke kita coba training lah kalau misalnya trainingnya enak ya saya coba lah waduh defending skenario ini saya tidak suka sekali pak kita change trial aja kali ya misalnya defending skenario itu agak sulit menurut saya jadi eh enggak sih enggak enggak begitu sulit ini eh iya sih ini sulit ini aja dulu kali ya intercept apa interceptor aja oke kita advance kita udah dapet A kok kita langsung aja simulit yang ini udah dapet A terus ini inside the zone dribbling boleh lah kita coba lah ya oke kita play eh iya keeper enggak bisa latihan ya disini ya sekarang ya nah ini sekarang saya juga coba untuk latihan ini sih nah kan recordingnya tuh kadang masih ada masalah gitu loh ush masih gagal untuk nyentakin goal Tony Cruz masih latihan wah oke mantap Sancho tahan dulu Sancho Sancho yes alah hilang bola Pogba oh bisa masih ya Pogba ah Kortoa Sergio Ramos oke Sergio Ramos oke Sergio Ramos bisa juga Mondrik oke udah A ya yaudah biarin aja bolanya hilang tinggal si Cruz lagi oke udah enggak apa kita play next drill latihan berikutnya ini extreme hot potato ini apa ini untuk strike untuk komen depan ya apa latihan passing kah oke semakin kecil ya zonanya ya semakin kecil semakin aduh oh oke menunggu zonanya sampai benar-benar astaga hilang bola ini benar sampai ini kan complete as many poses up apa tadi namanya ya itu pokoknya ya sampai zonanya nutup baru kita nanti ada back-backnya juga sih ini sorry banget kalau misalnya rekamannya agak sedikit nge-lag nge-lag tadi ya waktu awal-awal training saya masih mencoba untuk settingan yang bagus yang masih playable banget buat kalian tonton 18 ribu oke retry drill lagi oke saya coba lagi ya sorry banget masih banyak kegagalan disini eh malah hilang bolanya malah keluar dari zona oke santai-santai aja lah pasing-pasing nyalai ayo bisa bisa ayo oke oke shooting benzemah oke udah dapet D aduh sorry banget barusan aja patah lololo udah abis yaudahlah D dulu aja pasing-pasingnya kacau mas delpuk oke kita advance lagi ini perasaan udah settingan paling rendah menurut saya oke nah ini kita bisa lihat nih oke jamal lewis itu 74 duh gajinya 23 ribu pak astaga gitu oh iya tadi kita udah tau sih skantel 74 juga oke menarik ya disini baru keluar ya scout reportnya oke yaudah kita advance lagi aja untuk latihan lagi ya sebenernya sih pengen langsung main pak kita simulate aja dulu kali ya kita simulate aja semua kali ya biar kita bisa langsung main dulu ya sebenernya kan ini kan juga seri uji coba juga ya jadi menurut saya gak gak usah dibahas serius juga sih kan misalnya saya banyak nge-skipnya gitu kan ada tawaran apa ini oh kok ditolak langsung 80 juta siapa yang nerima gitu kan pas kan gak ada yang nerima juga tau-tau kok udah gagal aja negosiasinya saya cek dulu untuk training day nge-skipnya hardheader itu apa saya coba aja lah ya play ya sekali-sekali latihan gak apa-apa lah ya apalagi masih ini kan masih eksperimen juga oh yang ini ya oh ini enak nih sebenernya nih kemarin sayangnya aja yang saya kacau banget aih Sergio Ramos hazard oke masuk yes hazard lagi sundul sundul dong itu kan latihannya hardheader pak kok gak ada yang mau nyundul ya oke sundul lagi yes Ronaldo udah biasa itu pak nyundul pak Sergio Ramos oke ya setidaknya masuk loh itu hazard lagi ada Ronaldo Ronaldo tidak goal ayuh gak nyampe ke Helen pak oh Sergio Ramos yang jadi break ya Helen ya Helen padahal belum aja main oh udah dapet B pak oke hazard Helen lagi tidak sampai bola oke Helen waduh bentur net pak disana ada netnya ternyata ya Ronaldo ini kenapa sih rekamannya masih agak sedikit error aduh gimana saya mau memulai series untuk career mode gitu kan kalau misalnya recordingnya masih sedikit error kayak gini yes oke terus tadi kalau gak salah yang ini yang ini udah dapet A ya P2gold udah dapet A kita simulate aja yang ini nah ini yang mana nih saya coba dulu ya stop the wall apa ini oh yang ini ya oke yang ini sih masih gampang pak eh kenapa rekamannya tolong eh astaga gak bisa ganti ah sorry pak stick saya masih error pak oke nice oke nice tuh kan kenapa sih stick eh sticknya sorry bukan sticknya rekamannya itu lho tolong tuh patah-patah banget sumpah ini padahal masih latihan lho tolong lah pasan kemarin saya waktu nyoba udah bener banget settingannya kenapa ini kambuh lagi gitu kan kumat lagi settingannya tuh tuh ah ah oke udah dapet A mungkin sebelum saat sesaat sebelum kita mau main saya bakal setting dulu ya untuk settingan rekaman layarnya ini mungkin udah terlalu lama jadi kayak berat gitu kan rasanya oke advance oke isko dapet tawaran pak menarik sih isko dapet tawaran 46 juta dari siapa hertha berlin oke kita coba negosiasi ulang dulu kali ya hertha berlin tim dari jerman yang kemarin hampir aja bisa menahan imbang bermuncin mbak oke inget ya sebelum saya mau main saya coba untuk setting dulu setting dulu untuk recording layarnya ataupun oh iya sebentar kayaknya gara-gara invidia saya invidia saya masih belum saya update pak soalnya ada update kemarin itu oh iya kayaknya itu pak faktornya pak astaga jadi kemarin malam itu ini kan grafik video card saya ataupun vega saya itu pakai invidia nah invidia saya itu yang ada di laptop ini kemarin itu ada update update nya itu sekitar 500 mb tapi kemarin berhubung saya masih lagi main Valorant bersama teman-teman saya masih belum update hingga hari ini pagi pagi ini saya belum update juga itu si invidia nya ya aduh kayaknya nanti pun kalau misalnya saya main kayaknya masih bakal patah-patah juga sih kayak itu tadi patah-patah nya jadi mungkin kayaknya ya saya jeda dulu saya update dulu mungkin ya untuk invidia ya biar gak patah-patah karena saya pengen membuktikan apakah kira-kira bener gara-gara saya belum update si invidia nya atau gimana gitu kan ya bentar terlalu tinggi sih jadi takutnya ya gitu maksudnya biar saya tau juga ini kira-kira yang masalahnya itu karena invidia nya belum saya update atau emang karena settingannya masih terlalu tinggi padahal kemarin saya sudah coba untuk testimoni untuk record salah satu dengan apa merecord dengan salah satu karir mode saya yang saya mainin juga disini MU juga pastinya tapi itu gak ada masalah gitu lho lancar itu sebelum invidia saya ada update ya oke jadi kita sudah deal dengan Hertha Berlin serga 51 juta menarik kita akan menjual Hertha Berlin berarti kita masih ada satu slot lagi ya untuk datengin pemain ya disini ya nah ini oke berarti Isco bakal pindah ya ini ada yang nawar Tony Cruz dari Liverpool 79 juta berani sekali ya menawar harga segitu kurang ya lupa oke jadi ya saya coba akhiri dulu ya nanti kalau misalnya saya udah kelar update invidianya nanti saya bakal konfirmasi lagi di sambungan dari episode ini pastinya juga bakal tetep lanjut di episode ketiga ini sih jadi ya kalian tontonin aja dulu kalian pantengin dulu aja sabar aja dulu oke saya akhiri dulu ya nanti saya bakal sambung lagi kok santai aja kembali lagi di Mas Dapo Channel dan hari ini kita kembali lagi di Viva 21 Karir Maut kita kenapa saya intro oke jadi ini kita kembali lagi ngelanjutin episode yang tadi bukan episode yang tadi juga lanjutan video yang tadi ya teman-teman saya kan sempat bilang maksudnya saya berhenti dulu di video kali ini kita nanti lanjut aja setelah saya update Viva eh Viva setelah saya update invidia saya dan barusan kelar saya update invidia saya dan tadi saya sempetin untuk bikin pembahasan video buat karir mode kita nanti ya oke jadi kita akan main satu pertanyaan aja ini menghadapi real sociedad semoga aja setelah saya update invidia ini memberikan impact ya memberikan dampaknya gitu kan oke kita datengnya saja dulu di press conference kali ini ya menghadapi real sociedad sesaat lagi dan ini kalau misalnya agak sedikit ada aduh barusan aja saya bilang kan semoga aja lancar gitu tadi mau duduk aja kok agak sedikit delay gitu agak sedikit nge-framing gitu kan padahal ini udah saya setting ke paling rendah paling rendah gitu loh temen-temen ya ini ya oke jadi kalau ya iya saya tadi mau ngomong tapi lu masih kelupaan tadi ya nah kalau misalnya kalian dengerin video kali ini suara saya agak sedikit berbeda agak sedikit ada noise berisik banget di belakang saya ini karena kondisi lagi hujan ya temen-temen ya kondisi lagi hujan di luar jadi suaranya agak sedikit mengganggu untuk suaranya ini ya jadi mohon maaf are your boys ready for the game we are in excellency oke mantap bro ya semoga saja memberikan efek lah ya memberikan impact lah setidaknya untuk rekaman layarnya ini karena invidianya sudah saya update harusnya lebih siap lah harusnya lebih proper lah untuk setelah saya update invidianya ini kan are you looking to sell player we are strong everywhere wah mantap sih jawaban saya terlalu meyakinkan sekali untuk media ya gak apa kita panjat sosial dulu aja kita yakinkan media untuk jawaban-jawaban yang kita berikan gitu kan oke thank you I will not take any question oke langsung aja ya kita akan segera memulai pertandingan menghadapi real sociedad semoga saja bisa lancar nih episode hari ini oke ini ya starting up kita seperti yang kita sudah atur tadi mungkin si Fernandez ini saya drop dulu Zichenko saya masukkan mesut ozil enggak lah mesut ozil biar di bench sedangkan aja lah oke ini aja dulu ya starting up kita di laga kali ini untuk menghadapi real sociedad mereka akan menggunakan jersey away mereka jersey hitam terus kita main di world class ya wah gila saya udah main di world class ya kemarin berarti oke lah kita akan langsung aja mulai ya pertandingan match di keberapa nih jornada keberapa ya ketiga jornada ketiga kita di La Liga Satadar come on hala Madrid oke kita sudah tiba di Santiago Bernabeu sepertinya ini laga pertama kita di kandang ya kemarin kita main away kan di kandangnya si siapa Osasuna ya kemarin ya eh ya kemarin kita menghadapi Osasuna semoga aja lancar aja ya laga hari ini teman-teman ya semoga sajalah saya berharap tidak ada kendala oke ini dia wasit dan kedua keseluruhan sudah masuk di Santiago Bernabeu untuk segera memulai kita laga kali ini semoga saja kita mampu menang dengan menghadapi Real Sociedad yang bisa dibilang Real Sociedad ini juga tim yang sangat bagus di La Liga juga dan bisa saja Real Sociedad masuk di dalam eh list kita nanti salah satu tim yang bisa kita masukin ke list tim papan tengah yang akan kita latih kita mainkan nanti di Viva 21 Career Mode kita sebagai series pertama kita di edisi Viva 21 kan bisa saja karena Real Sociedad apa ya memenuhi kriteria lah memenuhi kriteria untuk tim papan tengah kita tim papan tengah yang saya maksud gitu kan jadi hopefully semoga saja Real Sociedad banyak yang merekomendasikan nanti besoknya setelah video ini rilis saya tidak tahu semoga saja sebelum semoga saja sebelum video ini rilis saya sudah bisa upload untuk video pembahasan saya harap seperti itu oke ini start-telling dari Real Sociedad ada Nacho Monreal ada Fogut Ilara Medi pemain kita juga pastinya dan Jose ada Oyarzabal dan Porto menarik start-telling yang diturunkan dan oke langsung saja kita mulai ini dia kick-off pertama antara Real Madrid menghadapi Real Sociedad Halo Madrid oke ini sepertinya gameplaynya recording layarnya agak aman agak aman lumayan aman at least lumayan aman lah saya bisa anggap lumayan aman karena ini gak kayak kemarin dulu kemarin waktu kita menghadapi Osasuna hasilnya sih agak lumayan parah pak parah banget malah ya bukan agak lagi lumayan parah malah pak oke tapi sekarang giliran gameplay saya aja yang diperbaiki untuk recording layar nampaknya sudah teratasi ya recording layarnya sudah teratasi tinggal cara bermainnya saja gameplay pertandingannya saja gameplay permainan sorry aduh Carvahal hampir saya tadi dapet bola oke sabar dulu dapet di block tadi oleh Rapel Varan sabar sabar Jarun Sancho David Silva oh David Silva saya lupa pak David Silva di Real Sociedad menarik sih itu Real Sociedad ada David Silva ada Adnan yang nusat juga kalau tidak salah oke Ferlan Mendy kembali ke belakang pada Sergio Ramos Rapel Varan Dani Carvall oke ada Sancho lebar ke sekiranya ada Ferlan Mendy yang dituju kembali ke belakang dulu kepada Sergio Ramos sabar aja dulu pak kita atur tempo Ferlan Mendy Kasimiro oke Hazard Luka Modric berikan passing dia kepada Jarun Sancho disana ke tengah lagi Modric ada Kasimiro Kasimiro itu ada Helen disana oke Erling Brothelen Erling Brothelen shooting dapet di save wih gila peluang pertama di Real Madrid luar biasa meskipun ya tidak luar biasa banget sih lagi ini dia Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo berikan passing kepada Dani Carval Dani Carval berikan kembali di sana Helen waduh saya kira bolanya bakal disabu tadi dan Erling Brothelen menciptakan goal untuk Real Madrid asis dari Dani Carval wah ini saya kaget juga sama permainan saya kok bisa kayak gitu Cristiano Ronaldo berikan kepada Dani Carval yang support disana dan sayang sekali itu tadi center back mereka nomor punggung 6 siapa Aritz ya si Aritz sayangnya dia tadi terlalu terburu-buru untuk melakukan sledding yang maksudnya mungkin untuk memotong bola menyapu bola tapi dia terlalu dini tadi dan membuat Erling Merod Helen yang mampu melakukan atau menciptakan goal di laga kali ini sebagai goal pembuka kita oke well awal yang bagus untuk Mas Dapuk di pertandingan yang menurut saya saya harusnya bisa lebih jago sih ini harusnya lebih meningkat lah penampilan saya untuk gameplay pertandingan gameplay permainan saya pastinya terlebih lagi kan saya main udah lancar nih mainnya udah lancar maksudnya mainnya udah lancar itu recordingnya kemarin waktu menghadapi Osasuna tuh saya terhambat karena recording layarnya agak sedikit masalah agak sedikit PR tapi ini udah sudah mulai terselesaikan tinggal gameplay permainan dari saya aja gitu kan karena saya masih belum terbiasa banget dengan FIFA pak jadi saya masih hanya banyak perlu belajar untuk FIFA 21 loh 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 tinggal diem sama Ilara Mendy pak kasih Miro Sergio Ramos oke nice saya juga sudah belajar defense nya biar lebih tenang gitu kan tapi ya masih banyak sekali kesalahan nah kan kayak gitu no nice banget Sergio Ramos oke Ferlan Mendy kepada Jarron Sancho disana kosong oke nice dapet Sancho oh nice Sancho pada Daniel Carvajal Daniel Carvajal oke Carvajal terus Carvajal lari 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 terus terus Carvajal terus oke coba untuk angkat mungkin Carvajal dapet di block sayangnya dia oleh Nacho Munreal throw in untuk Real Sociedad menarik ini ya menarik banget sih oke kembali saja dulu Jirons Sancho Oyer Zabal oh Mikel Oyer Zabal juga masuk sih pak itu bagus sekali dia aduh jangan terlalu terburu-buru untuk langsung kotak wah bahaya Porto kosong disana Porto ada Ferlan Mendy oke Raphael Farah nice bro Ferlan Mendy ada Eden Hazard disana Hazard berikan kepada Ronaldo disana Ronaldo kepada Erling Brad Helen Erling Brad Helen oh Luka Modric ternyata Luka Modric Luka Modric berikan bola ke tengah ada Cristiano Ronaldo dapet di block Cristiano Ronaldo ada Helen Helen sundul masih gagal astaga Ronaldo what happen bro astaga usia mungkin ya aduh udah usia pak alasannya usia pak padahal finishingnya dari mas dapoknya aja yang parah tadi kan kicker fall aduh hampir aja udah dipotong tadi bahaya 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 jadon Sancho come on oke nice wih bahaya itu sih sumpah ngeri banget pak barusan peluang dari kita itu kayaknya counter ya tadi ya counter attack ya tapi sayangnya Cristiano Ronaldo tadi tidak goal total attemptnya satu ya tadi depan gawang ada gak ya hack like peluangnya si Ronaldo tuh kalau ada nanti kita tunjukin deh sayang banget sumpah Ronaldo tadi setelah tadi tenangan Modric dapat dilakukan save ya eh bukan iya Modric ya Modric tadi shooting dapat dilakukan save terus bolanya mental ada Cristiano Ronaldo disana yang siap nyamber tapi sayangnya Ronaldo juga gagal melakukan shooting masih dapat dilakukan save like keeper mereka keeper mereka siapa sih namanya tadi oke come on ini dah kick off the bag kedua come on halam Madrid halam Madrid ya saya tahunya cuman halam Madrid doang pak saya bukan fans Madrid soalnya oke Daniel Carvajal oke bolak keluar throwin untuk Real Madrid ya emang sih ini masih world class yang at least ini tingkatan kedua sebelum ultimate terbuka ya ini yang paling tinggi itu masih legendary di punya saya ya di FIFA 21 saya masih legendary yang paling tinggi terus saya mainnya di world class sih sementara karena emang saya masih berusaha untuk tidak mau jago-jago banget dulu oke oh Eden Hazard passing kepada Cristiano Ronaldo dan well itu dia bagus sekali pak goalnya passingnya itu loh cantik banget sumpah dan gila 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 Cristiano Ronaldo tanpa penjagaan dan tinggal kayak majuin doang bolanya luar biasa ini kipar mereka siapa sih Ramiro ya kipar mereka Ramiro harus terkecoh tadi melihat dan terlalu fokus pergerakan oleh Eden Hazard tadi ya terlalu fokus dengan pergerakan Eden Hazard dan membuat membuat dia tidak melihat secara teliti ada Cristiano Ronaldo dari sisi kiri tadi kan dan mudahnya Ronaldo tinggal menyambar saja bola tadi dari Eden Hazard luar biasa ini dengan formasi baru ya sebelum kita mulai pertanyaan ini kan kita sudah sempat membahas untuk formasi ya setelah kita kedatangan Cristiano Ronaldo sebentar sebentar setelah kita kedatangan Cristiano Ronaldo kan kita merubah formasi ya karena saya agak menyayangkan kalau misalnya dengan striker yang kita miliki seperti Ronaldo dan Helen kita cadangin kan agak kayak sayang banget power 2 pak menciptakan goal pak ya kayak gitu tadi agak disayangkan kalau misalnya striker kita banyak tapi nggak kita maksimalkan secara baik gitu kan maka dari itu saya merubah formasi menjadi menggunakan 2 striker yaitu Helen sama si Ronaldo oke mungkin saya tidak akan banyak omong untuk main FIFA karena kalau untuk main FIFA kalau misalnya saya banyak omong terlebihkan saya ini tidak ngedubbing ya saya langsung live record gitu juga jadi kayaknya saya harus mengurangi porsi ngomong saya kalau misalnya pertandingan ya meskipun ini masih eksperimen doang gitu kan bisa ancu ada karfahal disana oke tarik gola tarik semongkoh karfahal disana Helen perlu latihan lagi untuk header bola oke kembali kembali David Silva lagi ayo William Jules sih wah bahaya sih ini David Silva shooting oke nice tiba-tiba courtois bahaya banget shooting dari David Silva barusan pak ya ini tadi minusnya saya untuk defense masih perlu banyak belajar sih untuk attackingnya untuk nyerangnya build up serangan ya masih lebih better daripada cara bertahan karena lebih sulit mempertahankan kan daripada mencari gitu kan nah itu itu tuh kalau misalnya orang-orang bucin gitu kan selalu kayak gitu lebih sulit mempertahankan daripada mencari silang bola Modric kan bilang Jose oke Rafael Varane nice tenang aja dulu bos Sergio Ramos berikan kepada Jadon Sancho oke ada Ronaldo itu ada Luka Modric wah lagi-lagi Luka Modric yang jadi ini inisiator kita Luka Modric Luka Modric yes 3-1 ini world class ya teman-teman ya world class sekali lagi ini world class memang belum bukan legendary bukan legendary karena apa karena player baru saya pak saya user baru pemain baru FIFA jadi masih banyak sekali kekurangan saya untuk untuk segi gameplay ya ngeri banget saya barusan batu pak gitu jadi ya mohon maaf sekali kalau misalnya saya masih bisa mainnya di world class doang gitu kan mungkin bertahap saya akan naik ke level legendary ke legendary tapi nanti setelah saya benar-benar kayak yakin dengan kemampuan saya ya mampu konsisten dengan cara bermain saya gitu kan terlebih lagi ini masih real madrid bos masih tim bagus gitu kan padahal saya pengennya nanti kan pake tim papan tengah di karir mod pertama kita di FIFA 21 nanti dan saya tidak tau akan hasilnya seperti apa nantinya gitu loh jadi ya saya tidak mau terlalu berekspetasi tinggi setelah saya menang 3-1 menghadapi real sociedad saya langsung ah udahlah world class gampang banget ini kayak level regulernya di pass gitu kan ya enggak gitu juga bos saya juga bakal bertahap kalau ini saya tidak akan gegabah pastinya dan ya kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa kan yang jelas untuk FIFA kan saya tidak bisa tipu-tipu tidak bisa tipu-tipu itu apa karena disini saat sebelum melakukan match saat pre-match ya pre-match nya saat kita menyusun game plan itu kan ada tulisannya difficulty yang kita gunakan kan di pojok kanan di bagian atas dari game plan nya gitu kan ada itu kalau kalian lihat teliti tadi ada kok itu oke dan Calvahal udah jalur Sancho berikan crossing dia ada iya Luka Modric 4-1 wah gila Luka Modric saya tidak menyangka anda bisa mencetakkan goal yang sangat banyak Luka Modric bisa banget Luka Modric 4-1 Luka Modric gila dah oke kayak termilih tau boleh lah ya masuk di right back tapi gantiin si Carval udah habis taminanya pak oke Luka Modric sundulannya istimewa sekali dan gila itu pertanyaan mereka kacau banget sih Real Sociedad ada apa dengan anda bos dan crossing matang sih yang diberikan oleh Danny Carval emang patut dia cungin jempol dan ini dia Carval kita terkeluar masuk Edermilita di posisi right back tapi dia harusnya kan dia center back oke kita coba melakukan pergantian pemain dulu Luka Modric juga udah habis mungkin si siapa ya Tony Cruz mungkin oke Tony Cruz sama Benzema boleh main lah gantiin Helen ya oke dua pergantian pemain ini ya William Jose juga ditarik keluar masuk Anand Yajanusac menggantikan Montreal ya ini pergantian pemainnya 5 ya oke menarik ini di Luka Modric kita tarik keluar terus Helen juga kita tarik keluar ya oke 41 saat ini Real Madrid tunggu atas Real Sociedad luar biasa saya juga kadang kagum sama penampilan saya sendiri kalau misalnya saya bisa membantai di level world class gitu padahal saya main career mode di Manchester United ya ini anyway saya juga main career mode Manchester United sekaligus saya juga itu tadi kan saya bilang bahasanya saya itu pemanasan maksudnya saya juga latihan bener-bener latihan biar gak mengecewakan banget untuk gameplaynya dan saya akhirnya dan saya akhirnya main Manchester United career mode disini sebentar ya Tony Cruz pasing ke sebelah kiri ada Eden Hazard disana offside oh udah selesai oke full time whistle sampai saya tidak terasa waktunya sudah habis enjoy banget rasanya menang 4-1 sombong sombong mulai sombong ini ya menang 4-1 aja sombong mas Dapuk ini ya ya Mr. Ronaldo oke luar biasa debutnya dia langsung bisa menyatakan gol perdana dan Haaland juga gol perdananya untuk Real Madrid ya setelah kita berhasil datangkan dari Borussia Dortmund terbayar sudah dengan golnya tadi ke 4-1 Ellingbrox Haaland Cristiano Ronaldo Luka Modric dan Cristiano Porto dari Real Sociedad oke ini peluang-peluang kita dari Cristiano Ronaldo berikan kepada Denny Clavahal terus ini ada Ellingbrox Haaland langsung syuting ke gawang yang sudah tanpa penjagaan berarti gol masuk oke menarik sih ya aku mau lihat golnya si Ronaldo dulu dah ini oh yang ini tadi ya dari asisnya Eden Hazard ya bagus banget pak itu benar-benar passing yang saya tidak duga-duga juga akan terjadi seperti itu tuh kalian bisa lihat Cristiano Ronaldo tanpa penjagaan berarti menerima umpan yang sangat enak dari seorang Eden Hazard gitu kan luar biasa oke kita advance lagi kita coba lihat play rating 9,7 ya man of the match untuk seorang Luka Modric 9,7 Helen 8,5 Cristiano Ronaldo 8,7 Dani Carvajal 7,7 waduh gak salah tuh harusnya dia bisa loh itu berikan asis yang cukup dia perannya cukup-cukup sentral sih ya si Dani Carvajal sebagai right back kita menarik pantesan dia masih dipertahankan sama Real Madrid ya karena penampilannya juga masih sangat bagus di Real Madrid di game aja bagus dan yang pasti di relive harusnya ya kurang lebih seperti itu oke post match interview enak banget sih jujur enak banget ini Real Madrid karena mungkin mereka juga lisensinya dari FIFA ya jadi enak banget rasanya pak menggunakan Real Madrid di FIFA 21 ini jujur enak banget kalau you have first seen a debut like that he has already made his mark oke menarik Ronaldo gol perdana total attempt nya tadi 2 kalau tidak salah dan tadi benar-benar cerdik sekali seorang Eden Hazard ya memberikan passing terus Dani Calvajal kemudian ada Luka Modric yang benar-benar menurut saya juga pintar sekali dia cerdas sekali pergerakannya pak meskipun usianya sudah tidak muda lagi tapi menurut saya pergerakannya pinter banget gila a great win and a great performance from Modric he kept a good team display yes pastinya kita akan menguji juga penampilan dari Luka Modric yang menurut saya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat krusial untuk pertandingan kita di laga kali ini ini aja ya kita sudah latihan keras padahal tidak keras-keras banget ya gimana latihannya cuma 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu kan oke menarik kita sudah berhasil memenangkan laga perdana kita dan kita sudah memasuki deadline day sisa 10 jam ya sisa 10 jam saya mau lihat transfernya Barcelona mungkin ini Real Madrid sih aktif banget pak menjual Marcelo Odegaard terus Jovic sama Valverde profit kita 100 juta tapi uang yang kita keluarin itu 479 juta ponseling dengan berhasil mendatangkan Pogba eh bentar Pogba Sancho Helen Ronaldo dan Ozil sama satunya Zichenko pastinya ya tapi tidak masuk disitu saya mau lihat Barcelona oke bentar wih ini sih yang untung sih ini Valencia jual Gabriel Paulista Kentel sama Tony Lato gila Rugani Valencia Ensame Hamdallah wih gila sih Villarreal juga termasuk tim yang mungkin bisa banget kita datengin ya nanti ya ya bukan datengin maksudnya kita latih gitu oke Barcelona mana Barcelona mana sih nah ini ya wih mereka menjual Coutinho dan menantangkan Immobilis nilai 108 juta wah gila pemain yang sudah senior sekali loh itu oke saya bakal lihat untuk apa pesannya dulu ya mantap bos next generation 2020 top youngster to watch sebenarnya pemain-pemain dari mana ini Victorian Cullen center back wih 18 tahun namanya Hawk real face pula ada Serrano pemain dari Zamora ada Bristow pemain dari Reading wih menarik Frelek aduh Villarreal menang 3-0 atas Valencia menarik ini bisa termasuk tim yang bisa kita latih juga pak ada Dani Pareho juga kan yang barusan didatangin juga di Real Life bersama dengan pelatih mereka UNAMRI UEFA Champions League UEFA Europa League oke kita bukan UEFA Europa League pastinya sebentar kita gak bisa ngeliat ini ya sebentar saya bingung oh udah yaudah kita itu satu group sama siapa sih di Real Life ada Club Brits gak sih kalau gak salah ada Club Brits dah sebentar ya kita lihat aja di mana season mungkin ini ya bener ya di standing terus kita ganti kompetisi nah ini UEFA Champions League Saktar Donets Inter Monsengladbach bener ya ntar saya cek dulu oh iya bener Ajax Liverpool ini udah bener Sevilla Chelsea bener juga Dortmund Lazio Barcelona Pion Monte sama tim yang satunya ini kurang jelas ya tim yang satunya di Group G ini udah bener oh mungkin gak ada liganya mungkin ya kalau gak salah ini tim PSG ini harusnya itu tim yang ini tim yang baru pertama kali lolos setelah 25 tahun tidak pernah ikut ke UEFA Champions League kalau tidak salah oke jadi mungkin itu aja dulu untuk episode hari ini ya thanks for watching jangan lupa kalian subscribe channel ini ya semoga saja permainan saya bisa terus berkembang alhamdulillah menang 4-1 sih itu aja mungkin bisa ya thanks for watching and bye-bye I don't know where you are but I will find you I will find you by peng locals concerns then terus as